Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan dukung penuh kebijakan kepala daerah yang akan memberikan seragam dan perlengkapan sekolah Bagi peserta didik baru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mengatakan Bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru ini merupakan kebijakan kepala daerah untuk merealisasikan janji politiknya Oleh karena itu pihaknya sepakat untuk mendukung kebijakan tersebut apalagi hal tersebut telah dicanangkan menjadi salah satu program 100 hari kerja kepala daerah terpilih Kendati demikian Erwin meminta dinas pendidikan dapat mempercepat realisasi program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah mengingat tahun ajaran baru telah dimulai Berdasarkan data yang diterima dari dinas pendidikan Bantuan seragam dan perlengkapan sekolah ini akan didistribusikan ke 6.000 peserta didik baru tingkat SD dan SMP Baik swasta dan negeri yang ada di Bangka Selatan Ada pun total anggaran yang disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut kurang lebih mencapai 2,5 miliar Itu kan program yang sudah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati ketika mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Nah untuk program yang dicanangkan itu sudah dikoordinasikan kepada dinas pendidikan Artinya yang berhak untuk menerima itu kan adalah yang masuk SD dan masuk SMP Nah kita DPRD memberi dukungan penuh atas program yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Mungkin lah karena ini kan sudah masuk tahun ajaran baru Ya sesegera mungkin program itu dapat segera untuk direalisasikan Tidak hanya itu, DPRD Bangka Selatan juga akan secara masif melakukan pengawasan Agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Dan benar-benar diberikan secara gratis Dari Tobwali, Bangka Selatan, Eko Septiantrasim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan Terima kasih telah menonton!